Kembali kita di pelatihan engineering by PT Mino Karya Sejati untuk membahas sistem kerja dari water hammer Water hammer ini berfungsi untuk mengurangi tekanan akibat dari getaran yang diakibatkan matinya pompa Jadi ketika mati pompa ada cek palop itu menutup jadi air yang kembali ke pompa secara sistem gravitasi mempunyai tekanan Itu akan mengakibatkan adanya getaran tinggi Nah untuk supaya getaran tinggi itu dikurangi Karena khawatir kita getaran itu bisa merusak connection pipa ataupun merusak sesuatu sistem Nah sekarang water hammer ini dipasang untuk mengurangi getaran Nah konsep kerjanya dia sama hampir sama seperti konsep kerja PRV Pressure develop itu mengurangi tekanan Tetapi konsep kerja water hammer adalah untuk mengurangi tekanan dia mengalirkan air secara drain ketika tekanan itu berkelebihan Berkelebihan akibat adanya balik Air yang balik menuju ke pompa secara bertekanan tinggi Ya itu akibat pompa dimatikan cek palop menutup dari air itu jatuh bebas secara gravitasi menimbulkan tekanan Kita lihat langsung bagaimana pemasangan water hammer di plumbing Dan water hammer ini nanti kita ajari bagaimana cara settingnya Ya ini dia ini dia terpasang secara reser ya di reser tapi kita pasang dia horizontal Horizontal dari water hammer kita pasang valop Satu valop nanti untuk perbaikan atau perawatan ketika dia rusak kita pasang Tapi tidak dipasang bebas ya Bebas itu jadi dia langsung aja Nah ini water hammernya Kita sistem masangnya pakai water more aja Supaya ketika dia rusak kita bisa buka dengan mudah Nah ini disini kita bisa melihat sistem kerjanya Seperti sistem kerja VRV Tetapi berbedanya bahwa water hammer itu mengalirkan tekanan sehingga tekanan itu berkurang Kemudian kalau VRV kan tidak dia meredam tekanan sehingga tekanan itu menjadi kurang Pada posisinya Nah sekarang kita lihat ini water hammer Ya cara setting itu ada pilot valop namanya Itu pilot valop itu kita bisa atur disitu Ya pilot valop pakai kunci Nah biasanya kunci 14 atau 16 Nah ini kontrol pilot lamp untuk flow nya Jadi ada di dalam air kita bisa kenal ada flow ada tekanan itu berbeda ya Jadi yang kita setting disini adalah nanti kita lihat tekanan pompa Nanti dia ada dihitung dari secara konsultan Bahwa akibat pompa mati Seperti apa yang kita beli aksesoris water hammer supaya bisa kita setting supaya tidak merusak instalasi ketika ada tekanan air balik Akibat pompa dimatikan cek palop menutup dan air balik menendang balik lagi dan terjadi secara tekanan gravitasi mengakibatkan adanya getaran tinggi Nah jadi disini kita bisa melihat bahwa di water hammer ini ada settingan dimana kita bisa setting bagaimana supaya tekanan yang kita inginkan ada di instalasi pipa Baik pipa di reser maupun pipa di horizontal Nah jadi kita setting dia menggunakan pilot valop ini Ya ada dua pilot valop Ya settingan pertama itu adalah untuk tekanan Settingan kedua adalah flow Itu diatur supaya nanti ketika ada tekanan tinggi Air mengalir ke tekanan flow untuk membuka sistem drain secara cek palop Ya jadi seperti itulah sistem kerja dari water hammer Jadi para engineering sebaiknya memang harus bisa men setting Jadi pilot lem satu, pilot valop satu, pilot valop kedua itu bisa kita setting dengan baik Yang penting kita lihat tekanannya di pressure gauge yang kita inginkan Demikianlah pelatihan kita di engineering Terima kasih Sukses engineering by PT Minokarya Sejati Selamat menikmati